Intro Berikut ini latihan tentang materi eksponen Diketahui nilai A sama dengan 6, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 1 Jika X sama dengan B pangkat 2 kali C, dibagi B kali C pangkat 4 Dan Y sama dengan 12 dikali A pangkat 3, dibagi A kali B pangkat 2 Maka nilai X tambah Y sama dengan A 24, B 29, C 30, D 31, E 35 Untuk mengerjakan soal tersebut, perhatikan langkah seperti berikut Sederhanakan bentuk persamaan X maupun bentuk persamaan Y X sama dengan B pangkat 2 kali C, dibagi B kali C pangkat 4 Sama dengan B dibagi C pangkat 3 Kemudian, substitusikan nilai B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 1 Menjadi, negatif 4 per negatif 1 pangkat 3, sama dengan 4 Jadi, X sama dengan 4 Selanjutnya, sederhanakan bentuk persamaan Y Y sama dengan 12 kali A pangkat 3, dibagi A kali B pangkat 2, sama dengan 12 kali A pangkat 2, dibagi B pangkat 2 Substitusikan nilai A sama dengan 6, dan B sama dengan negatif 4, menjadi 12 kali 6 pangkat 2, dibagi negatif 4 pangkat 2, sama dengan 12 dikali 36, dibagi 16, sama dengan 27 Dari perhitungan tersebut, diperoleh X ditambah Y sama dengan 4 ditambah 27, sama dengan 31 Jadi, jawaban yang benar adalah D Soal berikut ini terkait menyederhanakan bentuk akar Hasil perhitungan dari 3 per akar 5 Dikurangi 2 Dikurangi Akar 5 per akar 5 ditambah 2 adalah A A 5 akar 5 B 1 ditambah 5 akar 5 C 1 dikurangi 5 akar 5 D 5 akar 5 dikurangi 1 E Negatif 1 dikurangi 5 akar 5 Untuk mengerjakan soal tersebut, lakukan langkah seperti berikut Samakan bentuk penyebut dari kedua pecahan Kemudian, operasikan seperti operasi hitung pecahan biasa 3 per akar 5 dikurangi 2 Dikurangi Akar 5 per akar 5 ditambah 2 Sama dengan 3 dikali Akar 5 ditambah 2 Dikurangi Akar 5 dikali Akar 5 dikurangi 2 Per Akar 5 dikurangi 2 Dikali Akar 5 ditambah 2 Sama dengan 3 akar 5 Ditambah 6 Dikurangi 5 Ditambah 2 akar 5 Dibagi 5 Dikurangi 4 Sama dengan 1 ditambah 5 Akar 5 Maka Jawaban yang benar adalah B Soal berikut ini tentang logaritma Bentuk sederhana dari 3 log 63 Dikurangi 3 log 7 Ditambah 3 log 16 Dikali 4 log 9 Dikurangi Akar 3 Log akar 27 Sama dengan A 5 B 4 C 3 D 2 E 1 Penyelesaian Logaritma pada Soal ini Menggunakan Sifat pengurangan Dan Perkalian Pada Logaritma Sifat pengurangan Digunakan Pada Bentuk 3 log 63 Dikurangi 3 log 7 Sama dengan 3 log 63 Per 7 Untuk Menggunakan Sifat Perkalian Pada Bentuk 3 log 16 Dikali 4 log 9 Gantilah Angka 16 Menjadi 4 Pangkat 2 Kemudian Pindahkan Pangkatnya Yang bernilai 2 Kedepan Log Berikut ini Perhitungan Secara Lengkapnya 3 log 63 Dikurangi 3 log 7 Ditambah 3 log 16 Dikali 4 log 9 Dikurangi Akar 3 log Akar 27 Sama dengan 3 log 63 Per 7 Ditambah 3 log 4 Pangkat 2 Dikali 4 log 3 Pangkat 2 Dikurangi Akar 3 log Akar 3 Pangkat 3 Sama dengan 3 log 9 Ditambah 2 Kali 2 Kali 3 Log 3 Dikurangi 3 Dikali Akar 3 Log Akar 3 Sama dengan 2 Ditambah 4 Dikurangi 3 Sama dengan 3 Jawaban yang tepat Adalah C Soal selanjutnya Berkaitan dengan Grafik fungsi Kuadrat Perhatikan Gambar Berikut Fungsi Kuadrat Yang tepat Untuk kurva Parabola Di atas Adalah A Fx Sama dengan X Kuadrat Dikurangi 6x Ditambah 9 B Fx Sama dengan X Kuadrat Dikurangi 3x Ditambah 9 K B Fx Sama dengan X Kuadrat Dikurangi 3x Dikurangi 27 D Fx Sama dengan Negatif X Kuadrat Ditambah 6x Dikurangi 9 E Fx Sama dengan Negatif X Kuadrat Ditambah 3x Ditambah 27 Untuk mencari Persamaan Fungsi Kuadrat Jika Diketahui Titik Puncak XP Koma YP Gunakan Persamaan FX Sama dengan A Dikali X Dikurangi XP Pangkat 2 Ditambah YP Langkah Selanjutnya Substitusikan Titik Puncak 3,0 Kedalam Rumus Sehingga Diperoleh Persamaan 1 Yaitu FX Sama dengan A Dikali Dalam Kurung X Dikurangi 3 Pangkat 2 Ditambah 0 Kemudian Substitusikan Titik Lainnya Yaitu Titik 0, Negatif 9 Kepersamaan 1 Untuk Memperoleh Nilai A Seperti Berikut Negatif 9 Sama Dengan A Dikali Dalam Kurung 0 Dikurangi 3 Pangkat 2 Negatif 9 Sama Dengan 9 A A Sama Dengan Negatif 1 Setelah Dapat A Sama dengan Negatif 1 Substitusikan Kembali Nilai A Kedalam Persamaan 1 Sehingga Diperoleh Mx Sama dengan Negatif 1 Dikali Dalam Kurung X Dikurangi 3 Pangkat 2 Sama Dengan Negatif 1 Dikali Dalam Kurung X Kuadrat Dikurangi 6 X Ditambah 9 Sama Dengan Negatif X Kuadrat Ditambah 6 X Dikurangi 9 Jadi Fungsi Kuadrat Yang Tepat Adalah Negatif X Kuadrat Ditambah 6 X Dikurangi 9 Jawabannya D Soal Berikut Ini Tentang Himpunan Penyelesaian Dari Suatu Persamaan Kuadrat Himpunan Penyelesaian Dari X Kuadrat Dikurangi 200 X Dikurangi 15.000 Sama Dengan 0 Adalah A 300,100 B Negatif 300,100 C Negatif 300,500 D Negatif 500,000 Negatif 300 E Negatif 500,000 Negatif 300 Untuk Menyelesaikan Soal Tersebut Lakukan Langkah Seperti Berikut Himpunan Penyelesaian Dari Suatu Persamaan Kuadrat Merupakan Akar-akar Persamaan Kuadrat Tersebut Mencari Akar-akar Persamaan Kuadrat Bisa Dilakukan Dengan Cara Faktorisasi Seperti Berikut Persamaan Kuadrat X Kuadrat Dikurangi 200 X Dikurangi 15.000 Sama Dengan 0 Kita Faktorkan Menjadi X Dikurangi 500 Dikali X Ditambah 300 Sama Dengan 0 Sehingga Didapat Akar-akar Persamaan Kuadratnya Yaitu X Sama Dengan 500 Atau X Sama Dengan Negatif 300 Jadi Himpunan Penyelesaiannya Adalah Negatif 300 Koma 500 Jawaban Yang tepat Adalah B Sinan 6 7 4 7 Terima kasih.